Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat SCTP Loper Jumpa kembali bersama channel ini Yang dimana channel ini akan memberikan ulasan dan juga Prediksi alur cerita sinetron Takdir cinta yang kupilih yang bakalan tayang malam ini Di SCTP Loper jam 21.15 waktu Indonesia Balian Barat 23 Februari 2023 Nopia keceplosan panggil Jepri Panggil KJepri di hadapan Pak Umar dan juga Bunung Pada PSD sebelumnya Jepri berusaha meyakinkan Nopia agar tetap bersamanya Jepri mengajak Nopia untuk berbicara tentang hubungan mereka Karena orang tua Jepri sudah tahu tentang kehamilannya Nopia Ia berusaha untuk meyakinkan bahwa perasaan pada Nopia tidak berubah Sementara pada episode kali ini Jepri bertemu dengan Nopia Saat mengantarkan Brian ke sekolah Jepri lantas berpamitan pada Nopia untuk pulang terlebih dahulu Saat Jepri pamitan pulang ternyata Nopia keceplosan memanggil KJepri dengan sebutan kakak Dimana sontak sebuahnya yang ada disitu Termasuk Binunu, Brian, dan Sakpan pun terkejut mendengar hal itu Mereka menahan tawa saat mendengarnya hal itu Membuat Nopia serta Jepri menjadi salah tingkah Di sisi lain yang dimana terlihat Asri meminta agar Pak Arjuna jangan egois dengan dirinya sendiri Namun di adegan selanjutnya yang dimana terlihat kali ini Justru Pak Arjuna menampakkan hal itu dan membandingkan Jepri lah yang egois Pak Arjuna lantas membandingkan dengan keegoisan dengan Roni Yang dimana terlihat kali ini Pak Arjuna pun meyakinkan kepada ibu ataupun Asri Kalau sebenarnya tidak bisa meresetui hubungan mereka Karena membuat Jepri Arjuna begitu sangat murka Jepri dan juga Nopia akan memperbaiki lagi hubungannya Karena sikap-sikapnya yang berusaha tetap cerai Di depan orang tuanya saat pulang Asri bilang ke Esti Kayaknya Nopia baik-baik saja Esti mengira Mungkin tadi berantem kecil dengan Jepri dan Baikan lagi Sedangkan Nopia ketakutan dirinya Dia dan juga Jepri akan berusaha dulu Saat itu Nopia merasa perutnya kencang Namun di sisi lain yang dimana terlihat Jepri pun pulang Dia cerita ke Astrid Kalau dia dan juga Nopia sepakat untuk berusaha Dapatkan restu dari Pak Arjuna Dalam dirinya mengira darah perdana itu adalah sama-sama Memiliki sifat keras Kepala seperti Arjuna Namun di adegan selanjutnya yang dimana Tami sesampai di apartemen saran Tami ke SPA lagi Nanti dia Tami Tami mau kesana sendiri Tidak enak orang jadi salah paham Mengira Penjaminan suaminya tersebut yaitu adalah Hakim Jepri mau ngomong lagi soal hubungannya dengan Nopia Arjuna suruh Jepri tidak usah buang-buang waktu Karena pembicaraan mereka Tidak akan pernah ada titik temunya Sedangkan Astrid memikirkan kalau Arjuna Merstui Nopia sama Jepri Pasti Brian ikut bahagia Namun Arjuna yang keras kelah kepala Dan juga tidak bisa dibayangkan jika Bersatu antara Nopia dan juga Jepri Apa kata orang-orang Kata Arjuna di hadapan Ibu Astrid Namun di sisi lainnya dimana terlihat kali ini Nopia pun akan memanggil Jepri selamanya Kak Jepri Namun tiba-tiba saja semua orang pun terkejut Saat mendengar perkataan dari Miss Nopia karena menurut Miss Nopia Pasti adalah memanggil Kak Jepri Namun tiba-tiba saja Ibu Nunung pun kecepuasan lagi Di hadapan Ibu Astrid Kalau tadi siang bertemu dengan Nopia Dan juga Jepri Di situ Dia pun mengatakan Kalau Nopia memanggil Kak Jepri Ibu Astrid begitu sangat Bahagia saat mendengarnya Namun tiba-tiba saja Arjuna pun datang Dan mendengar Amongan dari Ibu Nunung Di situ Arjuna pun murka Dan marah lagi kepada Astrid Kenapa kamu bisa merstui hubungan mereka Namun Ibu Astrid pun ingin melihat Anak sematawayangnya yaitu Arjuna Jepri begitu sangat bahagia Dan juga momen-momen bahagianya bersamanya Namun di sisi lain yang dimana terlihat kali ini Jepri pun akan meyakinkan kepada Pak Arjuna Akan berusaha untuk maksimal mungkin Mendapatkan cinta dan juga restunya Pak Arjuna Namun yang dimana Arjuna pun akan tetap dengan pendiriannya Karena Arjuna tidak mau jika Nopia dalam hidup Masuk ke keluarga mereka Dan selanjutnya Tami dan juga Hakim yang dimana mereka pun bertemu Dan Hakim pun minta kepada Tami Kalau kita harus baikan lagi Namun Tami pun tinggal dia saja meninggalkan Hakim Beberapa saat kemudian yang dimana terlihat Jok pun datang menghampiri Tami Dan Jok pun bilang kepada Tami Apa kamu masih berhubungan bersama dengan Hakim Namun Tami pun begitu sangat grogi Dan juga sangat terkejut Saat Jok mengatakan itu Di sisi lain Jok pun akan minta maaf kepada Tami Karena pula-pula nya Jok saat ini Namun-namun Dan juga mama sejaga terakhir Itulah tadi Info dan juga berita terbaru dari channel ini Maka dari itu persahabatan juga mama Jangan lupa tonton sampai habis Biar gak ada kesalahan di antara kita Dan yang terutamanya jempol dan komennya Channel ini pamituluh sekian Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!